Kalau masalah kemungkinan tadi, ya mungkin, kenapa? Karena hukum itu kan berkembang, pola pikir dan yang didasari apa yang akan dipertimbangkan oleh hakim yang ada di MK. Kan gitu ya, kalau enggak salah sebenarnya kan sembilan itu ya, tapi kan paman Nusman kan diterahkan dalam hal ini ya, enggak ini maaf ya, kan orang bahasa umumnya kan paman gitu ya, jadi kan tinggal 8 suara gitu ya. Setidaknya, jadi 8 hakim MK itu kan punya pertimbangan yang berbeda nantinya. Nah, kalau tadi kita katakan teori kemungkinan itu udah mungkin, berarti kan ada pijakannya di situ ya. Nah, nanti kita lihat ini, saya lebih suka daripada teknisnya yang kita bahas, karena kebetulan saya pernah jadi hakim tipikor juga. Jadi bagaimana membuat sebuah putusan, apa yang harus masuk dan apa yang harus wajib dibuat di situ, supaya ada putusannya itu berkualitas, paling tidak ya unsur hukum dan keadilannya masuk di situ. Nah, jadi nanti hakim MK itu setidaknya kan, kalau berdasarkan pertimbangannya itu nanti, yang dia timbang itu pertama, bahwa berwenangkah dia atau tidak? Katakanlah oke lah, isu oke berwenang. Nah, berwenang dia sebagai hakimnya kan gitu ya, oke. Kemudian yang lain lagi ada, apakah masalahnya itu dia juga berwenang mengadilinya? Karena ada juga lembaga lain yang mungkin berwenang terhadap masalah yang mana kan gitu. Nah, kalau kita baca lagi kewenangan materi yang bisa diadili oleh MK, itu salah satunya kan selisih ya. PHPU-nya, nah, adanya PHPU-nya itu, tentu kan dituangkan dalam satu putusannya, putusan. Putusan itu kan dia kan ada formilnya ya, nah, itu kan produk hukum gitu ya. Nah, di dalam produk hukum itulah nanti, satu, apa benar telah terjadi berbeda suara gitu ya. Artinya secara melanggar hukum gitu ya. Katakanlah empamanya begini. Di tingkat TPS, tiga, tahu-tahu muncul di tingkat KPPS dan pada akhirnya di KPU kan seberubah kan gitu. Nah, itu salah satu ya, salah satu. Nah, seperti yang Adinda bilang tadi itu ya, harus ditunjukkan di TPS mana kan gitu ya. Benar enggak seperti itu, terus, kalau ada dua kubu itu atau tiga kubu itu bersengketa terhadap C1 planonya kan, kalau perlu kita periksa C1 plano yang mana ada asli tapi palsu, mungkin gitu. Yang mana yang dipakai gitu. Apakah yang dipublish oleh TPS, apakah angka yang di dalam itu, kan harus jelas itu. Jadi hakim itu, dia itu harus konkret, tidak bisa asumsi-asumsi atau ah ini pendapat itu, pendapat ahli ambil sana sini, oh udah masih, oh udah TSM, enggak begitu. Dia harus runut dia, dia harus runut. Kalau dikatakan ada sengketa suara, kita buktiin. Di mana yang berbeda, TPS mana yang berbeda. Nah, harus cukup jelas itu. Nah, kalau pun mau diulang, ya di TPS itu diulang. Atau katakanlah TPSnya banyak, ya berarti di lingkungan yang banyak itu saja. Artinya sporadis ya gitu ya. Nah, itu satu. Itu masalah sengketa hasil suara dalam hal ini angka-angka. Nah, kalau dikatakan lagi digelumbungkan, siapa yang menggelumbungkannya? Terus, kong kali kong dengan siapa gitu. Karena kan ada pasal-pasal turut serta segala macam. Ya kalau memang menggelembungkan, diuji lagi. Diuji pakai apa? Pakai hukum yang ada. Apakah menggelembungkan itu sebuah perbuatan pidana? Kalau perbuatan pidana, apakah iya, MK bisa mengadilinya juga? Atau lembaga lain gitu. Jadi, hakim MK itu nanti melihat apa isi atau materi yang 01. Apa isi materi yang 03. Jadi, harus dipilah satu demi satu, dibuktikan. Jadi, pasangan 01 atau pasangan 03, bahkan pasangan 02, itu juga punya hak kan? Punya kewajiban juga untuk menjawab. Nah, jadi, tiga pendapat mereka ini di hadapan majelis itulah pemeriksaan persidangannya itu. Dibuktikanlah di situ. Nah, supaya apa? Supaya terang dan jelas. Supaya apa? Supaya nanti putusannya itu ada kemenfaatannya. Ada keadilan di situ dan ada hukumnya gitu. Konkret, pasti gitu. Nah, itu tadi saya paparkan kan masalah sesi suara. Nah, tadi kan masalah sebuah produk hukumnya itu ya. Sebuah keputusan. Nah, keputusannya itu apa memang bisa juga memberikan satu isi yang di luar dari sengketa angka-angka. Kan itu ya? Nah, kalau memang dibolehkan, lalu apa dasarnya? Kalau masalah apa yang diajukan oleh si pemohon, ya kan, atau apa yang dibantah oleh termohon atau terkait, ya begitu ya. Boleh-boleh saja. Semua bisa masukkan alasan apapun, ya. Tapi jangan jadi tong sampah dibuatkan gitu ya. Kan harus berkualitas ya, ada di landasan hukumnya. Nah, Hakim kan tidak bisa menolak apa yang diajukan kepadanya. Itu udah jelas, itu ada prinsip seperti itu. Tetapi, dia nanti akan menentukan yang mana kewenangan dia. Yang mana nanti yang tidak akan disingkirkan. Itu pasti begitu. Nah, saya tetap kepada teknisnya aja. ada pun alasan-alasan lain yang dari kubu 1 atau ya, dan juga yang kubu yang 03 gitu ya. Nah, apa alasan lainnya? Katakanlah, mempahamannya, ini suara jadi seperti ini, masih TSM ini, karena apa? ada penyalahgunaan kekuasaan. Siapa yang menyalahgunakan? Siapa orang ya kan gitu. Kalau, kalau kita dengar itu kan, Presiden ikut cawe-cawe begitu deh, bahasa kerennya. nanti Hakimnya akan menguji itu. Apa dibenarkan gitu kan. Lalu, mengujinya Hakim MK itu tentang seseorang melakukan cewe-cawe guna kepentingan salah satu paslon. Apakah itu kewenangan MK juga? Jadi, Hakim MK itu harus betul-betul dia mempertimbangkan, jangan sampai dia menimbang yang bukan kewenangannya. Nah, kalau kemarin ada kita dengar juga, Pak Mahfud ya, menjelaskan dia, mengutip dari salah satu pendapat dari Yusril ya. kan dia bilang bahwa kalau hanya untuk sebagai kalkulator saja, itu pendangan lama katanya. Ya kan gitu, ada itu saya dengar. Betul. Jadi, ya harus lagi di luar dari situ kan gitu. Nah, kalau nanti Pak Yusrilnya, dia kan dari kubu 02 ini, ya, jangan sampai nanti pendapatnya itu atau senjatanya itu digunakannya untuk sebaliknya gitu. Jadi, senjata makan Tuhan gitu ya. Tapi saya rasa tidaklah, jangan digunakanlah. Apa yang sudah kita lontarkan, jangan kita jilat lagi. Kan, kasihan dia kan. Dia kan seorang praktisi juga, ahli hukum itu terkenal itu. Segan kita lihatnya. Saya bisa belajar dari situ. Nah, apakah nanti majlisnya itu juga bisa mengadili yang hal itu? Atau katakanlah nanti, oh, mencederai hati masyarakat. Kan gitu ya. Kalau saya dulu di, di apa, di putusan saya ada juga itu. Mencederai hati masyarakat. Jadi, berannya apa gitu? Ah, itu dia. Ini yang mau saya jelaskan. Nah, berarti lebih maju kayaknya. Senang saya gitu. Berarti hidup suasana ya. Berarti sudah bisa menjangkau apa yang saya akan jelaskan. Jadi, begini. Saya bukan menggurui ya. Enggak. Setahu saya. Kan dari awal saya minta diluruskan. Jadi, nanti disitulah majlis MK itu akan melakukan tolak ukurnya apa. Kalau lah mereka mau mempertimbangkan juga bahwa mencederai hati masyarakat. Kan gitu ya. Padahal tadi dikatakan sampai 90 juta lebih. 58 persen. Artinya kan lebih banyak yang pemilih itu. Iya. Artinya yang dicederai lebih sedikit. Iya. Katakanlah yang tercedera gitu kan. 50 jutaan gitu lah ya. Nah, tetapi kan kita tidak berdasarkan juta-jutaannya. Oh, tidak ter... One man, one vote. Kan gitu. Serta undang-undang HAM juga setiap yang bernyawa. Tapi manusia. kalau HAM untuk hewan juga ada. Jadi maksud saya enggak usah lah kita bicara sana besar, sini, enggak. Hukum itu tak begitu. Hukum itu keadilan. Dilandasi oleh hukum dan keadilan. Gitu-gitu aja. Itu kan gitu. Nah, supaya tidak juga akan terpuas kan. Tidak. Paling tidak merasakan keadilan dalam sebuah keputusan. Ada kepastian kan. Kita ada kemanfaatan. Kembali yang ke topik tadi. Jadi mencederai hati masyarakat itu kira-kira unsurnya itu apa gitu kan. Apakah mencederai hati masyarakat itu tentang ada masyib segala macam itu. Artinya kalau lah dalilnya itu mengatakan kalau ini tidak disebar ya terserah lah sebar apa ya. Yang jelas kan yang tidak mematikan kan. Artinya bisa menghidupkan bisa merubah pikiran kan gitu ya. Kasih apa ya. beras lah walaupun pemberiannya itu sah. Kenapa? Itu kan bukan beras haram. Dalam anggarannya juga ada kan bansos. Cuman sayangnya ibu ibu apa itu yang perempuan itu dia bilang oh tidak segitu kata dia kan sama saya ada namanya siapa gitu ya. Nah apakah itu yang dianggap mencederai dan apakah ada unsur mencederai itu juga ikut diperiksa di menjadikan wewenang dari hakim MK itu kalau dari sisi mencederai hakim masyarakatnya. Nah kemudian lagi begini kalau ada orang lain katakanlah presiden yang tercampur kayak gitu apakah akibatnya itu juga bisa diperiksa terhadap hasilnya menjadi 90 jutaan ini kan gitu ya. apakah sejauh itu kewenangan majelis untuk memeriksa dan memutusnya nah kita kan gak tahu ini kenapa ini adalah hal baru nah lalu kalau kita kaitkan lagi dengan hakim itu tidak seperti jalannya kuda kan ditutup ya artinya apa undang-undangnya begini kalkulator gitu kan ya mesin kalkulator aja nya kalian pame kayak gitu udah jadi mesin kalkulator di luar dari sengketa angka yaudah pergi sana kan gitu tapi peluang untuk menangani ada nah jadi kalau menurut saya kalau memang majelisnya MK ini pemikirannya cukup ini ya cukup mempertimbangkan untuk demi kemeslahatan bangsa anak bangsa kan gitu ya jadi dia harus bisa juga membentuk hukum itu hakim tau sejauh lah tiga pengacara aja kadang bisa pendapatnya bisa lebih pak apalagi ahli politik pak ma trik-trik politik jutaan pak bisa terbit disitu jadi sesuai bidangnya jadi hakim itu juga gitu pak dia diberi juga kewenangan untuk menghasilkan sebuah keputusan yang bermanfaat apakah saat ini atau akan datang jadi tidak menunggu maaf katanya menunggu DPR atau pemerintah mengusul lalu ketok palu jadilah undang-undang gak begitu tapi keyakinan pak Fatan berpeluang gak nah gini kalau berpeluang itu iya kalau kalau pikiran kita itu jernih artinya gue pikirnya itu tidak ada ditunggangi oleh kepentingan politik meskipun saya gak akan menuduh gak akan menuduh oleh apa majelis hakim MK itu udah ditunggangi atau tidak saya gak kesana pak ya sebab tunggang menunggang ini ya setahu saya di pacuan kuda biar jangan apa kali jadi gini jadi hakim itu bisa membentuk atau membuat hukum itulah nanti ya menjadi jurisprudensi supaya nampak ini ya dia itu ya kalau disuruh berhenti seperti itu jadi kuncinya adalah mungkin-mungkin itu jelas kemungkinan adakah hak akan lahir ada hukum yang baru ada bisa tetapi kalau sudah kena tunggangi segala macam akhirnya saya jadi dukun ini mereka-reka gitu tapi kalau bapak tanya gitu ya bisa saya jawab sekarang juga pak terima kasih